Intro Hai, dengan cara like video ini, kamu bisa dapetin skin epic lho Nih, aku udah sediain 100 ribu diamond buat bagi-bagi skin epic untuk kamu yang like video ini Dan ini dia bukti pemenang giveaway yang udah kita kirim ya skin epicnya Caranya gampang banget, tinggal like video ini, terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi Dan kamu tinggal ketik deh skin epic apa sih yang kamu mau, semoga beruntung ya Halo guys, balik lagi sama gue, Navi Gaming disini di konten ngobel, ngobrol belajar bareng tog global Dan kalian udah tau skin yang terbaru yang sangat ganteng ini dari Tigreal Oke, gue bakalan ngebawain kepada kalian semua raja dunia Tigrealnya langsung guys Ini dia, nicknamenya WD Khalid, total perolehan MMRnya 3552 dan dia menempati top 1 global leaderboard untuk hero Tigreal Dan inilah yang membuat gue kaget guys, coba lo liat Mungkin Red Tigrealnya gak masuk akal, 92,1% Ini real, kaget, BK, Cita Ah, gak mungkin sih Berikut adalah profilnya, bisa kalian lihat disitu juga Supreme nomor 1, Kufra untuk negara Kuwait Wow, gila banget ya, dia pantas banget jadi raja tank dunia guys Gila, semua tank dia bisa kayaknya ya Nah, sebelum ke dalam gamenya, gue bakalan ngasih liat ke kalian dulu nih Full build dan custom emblem yang digunakan Custom emblemnya tentu aja tanknya dengan talent yang level 40 Dan untuk spellnya aku udah pasti flicker Oke lah, tanpa banyak bahasa basi lagi, kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya Oke lah temen-temen semuanya, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya Dan disini dia berperan sebagai tank, ya iyalah dia pake Tigreal gak mungkin hyper ya Dan untuk sepatunya yang dia jadiin adalah sepatu ROM yang untuk ngilang Dan ini berfungsi banget untuk ngegang musuh sih Dan kita langsung liat aja nih, rotasi yang akan dia lakukan Biasanya kalau Tigreal itu langsung ngambil skill 2 Berusaha untuk ngedask ke arah buff musuh Supaya musuh itu ngesulitan untuk ngedapetin buff Dan disini dia mulai nih ya guys ya Walaupun disitu ada Bruno, terus itu Atlas dan juga Nana Dia masih bisa nekat Apakah yang akan dia lakukan disini udah ada bantuan dari Farsha tentunya 2 lawan 3 Kalian didorong kah? Oke didorong cuy Buffnya gila, dia gak ada takut-takutnya sama sekali ya Disitu bahkan Atlasnya hampir bisa di kill Tapi disini setelah ngegangguin Brunonya Sebisa mungkin dia gak ngasih seorang Bruno itu yang namanya buff Kalau Bruno gak dapetin buff kayak gimana dia caranya ningkatin level dia Gak mungkin ngedapetin web minion di arah midline dia langsung naikin level Enggak, karena Bruno itu statusnya itu jadi hyper disini Jungler ya Jungler otomatis hanya bisa naik level dengan nge-eliminasi jungle monster Sementara disini jungle monsternya dijagain sama seorang Tigreal Wah ini sih kacau banget sih Bruno bener-bener terintimidasi banget sama seorang Tigreal disini Lu bayangin aja 1 orang Tigreal bisa ngajaknya 3 orang musuh Dan disini bahkan Brunonya ter-first blood Wow Memang wajar sih gue rasa ya win rate dia 92% itu gila banget Dan dia disini bener-bener make a play gimana caranya Bruno itu gak ngedapetin farming sama sekali Dan disitu bahkan ke dalam ini gitu turutnya pun di menit 1 langsung dijakbanin cuy Dan disini memberikan yang namanya itu Granger untuk bisa farming free Dan lo bisa lihat free nya itu bener-bener free Free kill juga, free farming juga Dan bahkan disini mereka menit 2 itu udah bener-bener ngerosu banget Dan ini gila sih cuy Ini gak logis Ini bisa kalian tiru rotasi dia Kalau kalian berani ya kuat mental gitu loh Kayak gimana lo bisa berkoordinasi dengan tim lo Dengan si Parshanya tadi tentunya yang nolongin seorang Tigrealnya ketika ngerosu lo Bruno Dia tuh kayak connect aja gitu Oh ini si Tigreal gue nih pengen ngerosuin musuh Kayak dia langsung gercep untuk bisa nge-backup gitu loh ya dari belakang Dan berhasil sih Kalau lo solo rank ini agak sedikit susah untuk bisa rusu-rusu kayak gini Ini karena lo tau sendiri solo rank pasti temen-temen lo satu tim pasti pada cuek-cuek lo Cuek banget Pada meta cuek semua Kagak ada yang mau ngegubris lo Walaupun lo mau kemana ya kan Yang ngerosuin musuh ya Karena ada yang mau yang namanya ngebantuin Tapi disini lo liat ya Dia dengan memanfaatkan secret hammernya dan ngedepetin atlas dan juga Bruno nya Lo bisa liat 3 menit Bruno nya kagak farming-farming pak Ini mohon maaf nih Kalau gue jadi Bruno gue suren aja sih Emang Granger ini bener-bener dikasih Apa ya dikasih Waktu untuk farmingnya itu gila banget Perih banget Sampai gak ada gangguan sama sekali Dan dia bahkan disini Tugasnya dari seorang Tigreal menurut gue berhasil banget Ngebikin Bruno nya miskin Dan ini adalah salah satu skill tank yang wajib kalian punya ya Yaitu gimana caranya lo ngebikin hyper atau jungler lo itu kaya-kayanya dengan free farming Gak ada yang ngeganggu Dan gimana caranya lo ngerusuhin hyper musuh jungler musuh Ngebikin dia miskin semiskin-miskinnya Dan ini ya dia lakukan Dan bisa kalian contoh tentunya ya Kalau kalian pengen tiru Dan gak sembarangan sih bisa kaya gini cuy Lo harus punya mental yang kuat Untuk bisa berani ngedash ke dalam musuh Dan bisa greedy kaya gini Dan lo bahkan liat Bruno nya aja mau Sekedar mau cleaningnya dia Jol gak bisa cuy Dia takut banget Dia cuman bisa di base Cuman bisa Cuman bisa mundur Maju mundur Untuk keluar dari base nya aja Dia gak kuat Gak bisa Ini bener-bener dikurung banget Deril dikurung di menit 4 Dan ini Wokil sih satu tim ini Bener-bener bisa mengunci pergerakan musuh Sampai segitunya Ini btw mereka lagi party 5 Otomatis musuh pun pasti BO5 Dan gak mungkin lawannya abal-abal cuy Dan bisa liat Bruno nya baru Baru nyampe di Di land doang Langsung dihajar Pas sama seorang Tigreal Dibantu sama parsia nya juga Dengan menggunakan Sacred hammer nya Dan disini Bisa kalian tiru sih Ini gameplaynya Kalau kalian bisa Ngegangguin Hyper Se Sekuat itu sih Lo bisa Gue pastiin dah Bakalan Gampang banget Menangnya Dan disini Terbuki cuy Musuh aja Baru ngekill 1 Di menit 5 ya Ini Gue baru kali ini Ngeliat Tank Levelnya lebih gede Lebih tinggi Daripada jungler Baru kali ini Gue liat Betapa miskinnya Bruno dibikin Sama Tigreal nya Wajar sih Kalau dia bisa Bisa jadi top 1 global Karena emang skill Tigreal nya ini Gak ngotak banget cuy Sangat-sangat Ngebikin mental Jungler itu Jadi Males main Gue juga Kalau jadi Bruno nya Pasti males banget Ya gimana sih Lu pengen Ya elah Gue cuman pengen farming doang Gue kagak ngerusuin lu juga Gitu kan Bruno nya dalam hati Tapi disini Bener-bener digambing Gak ada Kesempatan Sedetik pun Selain digangguin Sama Tigreal Dan bakal disini Wombok-wombok Oh my god Disitu Fit restrek Dari seorang Arisha Mengenai 3-4 orang Sekaligus Wah gila Wombok-wombok Dari ulti Impulsion nya Tadi Tigreal Mengenai 4 orang Sekaligus Dan bakal disini Masih mau lebih Yang diarah Adalah Yuzhong Kok Yuzhong Si Jilong Buta mata lo Oke Disini Dia masih Mengintimidasi musuh Ada ulti dari atas Tapi disitu Dia mencoba untuk Masuk ke daerah Base musuh Coba untuk Melindungi Granger nya disini Dan Granger nya Bener-bener enak Banyak sih Desain free hit Bisa lo liat Kayak gimana Dia Gercep nya Sampai Ngedash ke dalam Buat ngenyelamatin Seorang Granger Yang ada di dalam Dan Ya Lo bisa Tahu sendiri sih Dia pun selamat Granger nya selamat Dan Itu Gila sih Skill Sangat-sangat Carang banget Gua liat Ada user tank Segila ini Di public Oke Btw Gue sampe lupa Ngebahas item nya Disini dia beli Item anti-quiras Untuk Mengurangi Damage Dari Bruno Sebenernya Bruno pun Disini Belum ada item Sama sekali Which is Damage yang akan Diterima ke Tinggiran Gak akan ada Sama sekali Liat ya Ya ampun Geli-geli Damage Bruno Bruno Lo itu Lo tau sendiri Bruno ada punya Critical Dan disini Langsung aja Impulsion Plus Flicker Dipakai Olehnya Dan berhasil Ngedapetin Bruno Dan juga Nananya Disitu Tentunya Ya recall dulu Oke Btw Disini Dia belum pernah Tumbang Sama sekali Dan juga Asisnya Sudah 18 18 Asis Dan Killnya 3 Ini sih Bobonya Dia bakalan Jadi Emang kalau dari segi gold Disini dia paling miskin sih Tapi dari segi level Disini dia paling tinggi Di antara musuh Ya di antara musuh Kalau di antara Satu timnya sih Wajar dia paling rendah Karena disini dia Beli item rom Tapi menurut gue adalah Yang gue salut disini Seorang tank Bisa ngebuat Granger-nya Free farming Bisa ngebuat Parsanya juga Jadi leluasa Ngedapetin itemnya Itu wukil banget Ini Cuman gara-gara Pengaruh Satu tigrel doang Dari awal Dia ngerusuhin Brunonya Dia gak ngasih Brunonya untuk Space farming Bahkan disitu Ada Atlas Dan Nana Yang selalu Stay ngejagain Brunonya Which is Mereka gak Ngedapetin XP dan gold Dari lane Mereka masing-masing Dan Disini musuh Bener-bener Kayak Dilaning atas Top lane Dan bot lane Juga kalah Jadi Udah Buyar aja Gitu Musuh Dan itu Cuman gara-gara Satu tigrel Yang ngerusuhin Mid Dan jadi kayak gini Game-nya jadi Bener-bener cepet banget Lu cepet menang Cepet ngedapetin Kemenangan Lu bisa liat Disini musuh Bahkan gak bisa ngapa-ngapain Dan terbantai banget Digoreng-goreng Bahkan ngedapetin kill pun Cuman sanggup 3 kill ya Sementara Tigrel dan temen-temennya 35 kill ini Bener jomplang sih Udah Udah Dian oleh Seorang raja Tigrel Dan dia gak mau Main game-nya Ini ke light game Dicoklatin semuanya Pak Lu bisa liat Rata coklat Dari Zilong Sampai Atlas Semuanya coklat Bahkan item pun Gak jadi apa-apa 9 menit Cuman jadi DOD sama Sepatu doang Brunonya Cuy Gila-gila Bener-bener dibikin Miskin Semiskin-miskin Ini sama Tigrel Si Brunonya Jangan sampai Ketemu musuh Tigrelnya Yang kayak gini Aduh Sakit hati Kalau jadi hyper Sumpah Oke lah Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dan jangan lupa Kalau kalian suka Konten gue Diklukan Like dan subscribe Jangan lupa Kalian juga bisa Request Segera Menarik lainnya Tinggalin aja Di kolom komentar Sampai jumpa Di konten gue Selanjutnya SOS Keep support Peace out